Kepo Japanと一緒に日本語を勉強しましょう Belajar Bahasa Japan bersama Kepo Japanよ Bahasa Japan hari ini adalah Kocchira, Sochira, Achira Oke, kita mulai ya Hajimeましょう Kocchira, Sochira, Achira Merupakan kata tunjuk dalam Bahasa Japan Yang merupakan bentuk yang lebih formal dari Koko, Soko, Asoko Dan bisa juga untuk merujuk pada suara Kocchira artinya di sini, di sebera sini Atau orang ini Untuk menunjukkan lokasi Atau orang yang ada di dekat pembicara Satchira artinya di situ Di sebera situ Atau orang itu Untuk menunjukkan lokasi Atau orang yang ada di dekat pembicara Achira artinya di sana Di sebera sana Atau orang itu Jauh Untuk menunjukkan lokasi Atau orang yang ada jauh dari pembicara Dan nama pembicara Untuk kata tanya Bisa gunakan Docchira Contoh penggunaan Kocchira, Sochira, Achira Adalah Kocchira wa kaihishitsu desu Adulunya disubra sini adalah Luan rapat Kocchira wa yamamoto san desu Adulunya Orang ini adalah yamamoto Edulunya disubra sini adalah Atau orang itu Adulunya Toilet disubra sana Kimana teman teman Dauhでした ka? Apakah abis di pahami? Vakarimashita ka? Sanjutnya kita jubala di ganso Al pulisamayu Kocchira, Sochira, Sochira Kocchira, Sochira, Sochira Kocchira, Sochira, Sochira Kono, Sochira, Sochira Javan yamu naradara A, Kocchira Seikai wa A no Kocchira desu Nomor dua Kocchira, Sochira, Sochira A, Achira B, Sochira K, Dochira D, Kocchira Javan yamu naradara A, Achira Seikai wa A no Achira desu Nomor tiga Bagaimana mengatakan disubra situ dalam bahasa japan yang paling formal A, Achira B, Sochira C, Asoko D, Soko Javan yamu naradara B, Sochira Seikai wa B no Sochira desu Kari yamu naradara Bisa jawab ku tiga ya soal tadi kan Ikuti seikai shimashita ka? Mitsu no mondai kotaerarimashita ya ne Intinya Kocchira, Sochira, Achira Bisa untuk menunjukkan suatu lokasi atau orang ya Arigatou gozaimasu ya Sudah nonton Supaya gak ketinggalan informasinya Silahkan lihat web kepojipan Follow twitter dan IG kepojipan Dan jangan lupa subscribe channel youtube kepojipan ya Mata ne Sampai jumpa